Halo sahabat Pongrafi, balik lagi di channel Pongrafi.Tex Ya, di video kali ini aku akan bagikan sedikit tips bagaimana Cara menginstall aplikasi Google Camera pada HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro Nah sob, install aplikasi di Google Camera di HP Redmi Note 9 Pro ini Kita nggak perlu lagi yang namanya routing ataupun unlock bootloader ya Karena kamera 2 API dari HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini sudah terbuka Jadi kita tinggal langsung aja cari aplikasi yang support Gcam di Redmi Note 9 Pro Nah, caranya seperti apa dan di mana kita akan mencari aplikasi tersebut Pertama-tama kita buka dulu aplikasi namanya Google Chrome Atau teman-teman bisa menggunakan browser bawaan Dan kita cari dengan mengklik Google Camera Mode di Google ya Dan jika sudah ketemu, ini dia link-in link atas Kita buka aja Dan disini banyak banget versinya ya Dan popular modurnya Disini saya pilih populernya yang Parrot 043 ya Dan nanti aplikasi atau Google Camera Mode-nya yang di-download adalah yang versi 8 Yang itu yang paling atas ini sob Nah, jika sudah di-download Nah, jika sudah di-download teman-teman bisa lihat di folder downloadnya ya Nah, karena saya sudah mendownload aplikasi tersebut Ini saya skip aja atau saya batalkan Terus sekarang kita masuk ke bagian File Manager Setelah itu kita masuk ke bagian folder download Kemudian kita install seperti biasa Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai di-install ya sob Nah, jika sudah di-install dia akan seperti ini Dia akan scanning dulu untuk menandai apakah dia ada virus atau tidak Oke, ini aplikasinya sudah berhasil di-install Dan kita buka open aja Dan nanti akan ada pilihan seperti ini Kita tekan allow Allow-allow aja Oke, disini saya akan menyebutkan dulu fitur-fiturnya sob ya Disini ada menu next site Ada portrait Ada kamera Dan disini langsung kita ke tekan more aja Disini ada panorama, ada photosphere, ada timelapse, dan ada Google Lens Nah, kenapa saya skip yang bagian video? Karena di bagian video ini masih bug Atau jika kita tekan seperti ini Dia otomatis akan keluar Artinya itu tidak support ya Atau for close Jadi untuk membukanya lagi Kita harus hapus data dulu Atau clear aplikasinya dulu si Google kameranya Setelah itu kita buka lagi Dan aplikasinya sudah support Nah sob, kenapa saya demut banget menginstall aplikasi Google kamera? Pertama, Google kamera ini menurut saya gambar hasilnya itu lebih bagus Ketimbang kamera bawaan Kedua, yang saya suka adanya fitur next site Dan seperti biasa, saya akan cek dulu ya settingannya Disini ada mode astrono-photography Nah, dengan mode ini kita bisa moto long exposure sampai 5 menit 4 detik Dan sebagainya Caranya kita aktifkan aja Jika dia terdapat on Kita aktifkan seperti ini Kita tekan on Watchbellenya teman-teman bisa aktifkan juga Yang auto atau yang on Nah, lebih baik sih pilih yang auto ya Dan number of frame-nya teman-teman bisa pilih yang auto aja Dan untuk kualitas fotonya teman-teman bisa pilih file-nya ya Ini ada dua tipe Ada file RAW dan JPEG Jadi teman-teman bisa dua dapat foto Nah, RAW JPEG ini Dia misalkan 5 MB Dan kalau RAW ini bisa 21 MB Kalau saya biasa menggunakan yang RAW dan JPEG Dan timer ini ada timer 3 detik sampai 10 detik Jadi saat kita mencet tombol shutter Dia akan memberi waktu sekitar Waktu yang teman-teman pencet misalkan 3 detik Berarti setelah kita mencet tombol shutter kamera Dia akan mencet tombol shutter sekitar 3 detik Dan untuk aperture-nya teman-teman bisa pilih yang auto Bisa yang 10, 20, sampai 30 Nah, teman-teman ini bisa kombinasikan Jika teman-teman ingin menggunakan 20 detik Teman-teman tinggal tekan 20 detik Dan untuk fokusnya disini saya pilih fokus yang auto Atau kalau enggak yang infinity ya Kalau buat pato landscape sih pilih yang infinity Dan untuk ratio-nya disini saya pilih yang 4 banding 3 Kenapa saya pilih 4 banding 3 Biar hasilnya lebih detail Sob Dan sekarang kita masuk ke settingan si Google kameranya Sob ya Dan untuk set lokasi-nya pasti akan saya nyalakan Untuk menandai bahwa saya foto disini Terus grid-nya kita pilih yang 3 banding 3 Terus di advance-nya kita matikan yang Sore di R&D Lens ini Fokus tracking HDR-nya kita hidupkan Fokus tracking-nya kita hidupkan Dan maximum brace-nya kita matikan aja Dan set to camera kita aktifkan Biar dia nyimpan ke galeri yang merah Nah kurang lebih seperti ini Raw JPEG-nya sudah kita aktifkan juga ya Dan JPEG-nya kita pilih yang 100% aja Dan ini kita pilih yang auto Dan untuk web-sebelnya teman-teman bisa pilih Disini saya pilih yang 4 XL aja Dan lip patcher-nya tadinya disini off-shop Nah kita pilih yang on aja Dan ini biarkan saja dia secara defluet aja Atau secara bawaan ya Nah kurang lebih seperti itu sih Jadi menurut saya ini aplikasi Gcam ini berguna banget nih Buat fotografi landscape Ataupun Milky Way Atau moto garasi bintang ya Alasan saya suka aplikasi Gcam adalah Saat saya mode foto landscape Nah foto landscape ini kan identik banget nih Dengan namanya Mengejar cahaya matahari atau Itu momennya gak lama banget Jadi kalau kita gunakan mode manual Itu kita akan mencari settingan yang manual yang pas dulu ya Kalau di aplikasi Google Camera ini Kita tinggal set ini aja nih Set astro penanya on Persebelannya auto Dan nombornya semua seperti ini Sudah dia otomatis akan Menjepret sendiri ya Karena Kalau semakin gelap Maka semakin lama shutter speed yang didapat Jadi makanya Kadang disini di HP Redmi Note 9 Pro ini Saya tambahin filter Medium GND dan ND yang 64 Otomatis dia akan lama Dan teman-teman bisa simak video ini Nah ini Saat saya memotret landscape Menggunakan aplikasi Google Camera Ditambah Dengan Filter ND dan Medium GND Dan untuk hasilnya teman-teman bisa Simak di video slid show Ini Oke teman-teman Saya rasa cukup segitu dulu Untuk install aplikasi Google Camera nya ya Jika teman-teman ingin download Teman-teman bisa langsung aja Cek di deskripsi video ini Karena link download Aplikasi Google Camera Sudah saya sertakan Di kolom deskripsi Oke teman-teman Untuk aplikasi Google Camera ini ya Gak semua handphone Support Atau bisa install aplikasi Geekcam ya Ada beberapa handphone Yang harus di unlock bootloader Di root Bahkan Aplikasinya sendiri Banyak yang for close Jadi Kalau di HP teman-teman gak bisa Berarti teman-teman harus mencari Aplikasi Google Camera Mode nya Yang Mode lain Atau menggunakan seri lain ya Sob ya Karena di Redmi Note 9 Pro sendiri Saya menggunakan Parrot Alhamdulillah berjalan lancar Dan hasilnya juga memuaskan Oke jika nanti ada pertanyaan Lebih lanjut Teman-teman langsung komen aja Di bawah sini ya Jangan lupa klik tombol like Jika teman-teman suka video ini Klik tombol share Jika merasa video ini bermanfaat Dan klik tombol subscribe Jika teman-teman ingin berlangganan Ke channel Pemegapi The Text Oke dari saya Tom89 Pamit undur diri Dan salam Jepret Jepret